Ya, misalnya Erlangga Hartato mundur dari jabatan yang sebagai ketua umum Partai Golkar. Mundurnya Erlangga diduga akibat adanya sejumlah tekanan dari sejumlah pihak. Berikut pernyataan dari pengamat politik Yusak Farhan. Pak Erlangga mundur tanpa adanya tekanan politik yang luar biasa. Jadi boleh dikatakan bahwa mundurnya Pak Erlangga ini adalah momentum bersatunya kekuatan atau vaksi eksternal dan vaksi-vaksi internal di Partai Golkar yang menginginkan Pak Erlangga mundur. Kalau Munaslu digelar, saya kira ini akan menjadi arena pertempuran atau arena pertarungan dari vaksi-vaksi yang menginginkan atau mengincar kursi ketua umum Golkar, termasuk vaksi eksternal.